Nah ini ada berita selanjutnya tentang minyak ilegal, kasus yang ada di PT Jambi Tulo Pratama. Jadi pihak penesat hukum dari PT Jambi Tulo Pratama itu menegaskan bahwa tidak ada minyak ilegal dari kliennya. Nah dan juga PT ini berdiri berdasarkan undang-undang. Bagaimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Bertempat di kantor Indonesia Human Rights Committee for Social Justice atau IHCS Perwakilan Provinsi Jambi. Tepatnya di Sekretariat bersama IHCS Jambi, Jalan Nusa Indah 2 No. 16, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Penasihat hukum PH PT Jambi Tulo Pratama mengapul silalahi. SH menyampaikan beberapa poin terkait proses hukum kliennya. Pertama, kaitan proses hukum yang saat ini terjadi pada dua kru kapal tekboot Leopard 2 akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi. Berkas yang sama juga atas dua orang masing-masing, satu marketing freelance dan satu orang supir PT Jambi Tulo Pratama juga akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi. Dirinya mengatakan, berkas Direktur PT Jambi Tulo Pratama ini dimasukkan dalam DPO oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi. Dan saat ini pihak sedang menunggu proses dan berharap dapat segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi. Bila berkas perkara telah lengkap. Adapun terkait pemberitaan yang beredar, saat ini ia menyebutkan bahwa yang menyebut minyak ilegal adalah tidak benar. Karena keempat tersangka dikenakan Pasal 54 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Junto Pasal 480 Junto Pasal 55 KUHP. Tuduhan, persangkaan yang dipersangkakan dengan berita yang beredar itu ada tersimpang siuran. Ini yang perlu kita luruskan. Karena mulai dari Direktur, Okto, Walmer Sinurat, Sudarman, dan Anggiat Saur, itu dikenakan Pasal yang sama. Pasal 55-54. Itu yang pasal yang sangat janggal dalam literasi yang kami coba himpun. Itu pasal yang sangat janggal dikeluarkan. Biasanya 55 atau 53. Ini kan berarti ada pasal ini mengatur soal palsu atau tidak. Dan itu harus di uji lab. Dan uji lab itu dilakukan oleh yang punya kualifikasi untuk melakukan itu. Bukan dari dinas perdagangan yang hanya dia mengukur kedalaman dan segala macam. Bukan sebagai pernyataan saksi-saksi yang dalam persidangan mengatakan, Anda saksi tahu dari mana itu palsu atau tidak. Dari warna. Itu fakta di persidangan. Kita ucapkan apapun, fakta di persidangan menjadi pertimbangan hati. Anda bersumpah. Itu yang penting. Jadi, satu yang pertama. Yang kedua, Pasal 480. Penada. Kalau penada kan berarti hasil curian. Siapa yang mencuri? Faktanya tanggal 28 ini tidak terjadi apa. Kalau lu ada peristiwa hukum tanggal 28 ini. Bukan tidak ada peristiwa hukum. Bukan tertangkap tangan. Atau bukan pengembangan sebuah kasus gitu. Akhirnya dikembangkan siapa. Bukan. Dan dari fakta di persidangan, salah satu saksi menyatakan bahwa penyidik. Polda kepolisian daerah Jambi itu pernah melakukan pendataan soal tata niaga miga, soal distribusi, dan segala yang lain. Pendataannya. Pendataan. Nah, itu yang itu. Jadi, kita ini mau meluruskan bahwa PT Jambi Tulo ini sebagai perusahaan yang berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan publik Indonesia. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan.